Pencurian sepeda gunung milik jemaah Masjid Jami Asidik di Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, terekam CCTV. Dalam aslinya pelaku pura-pura mengambil air wudhu, kemudian membawa kabur sepeda saat korban sholat asar perjamaah. Pelaku pencurian sepeda di Masjid Jami Asidik di Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, terekam CCTV. Agar tidak dicurigai, pelaku masuk masjid kemudian berpura-pura mengambil air wudhu agar terlihat seperti jemaah yang akan melaksanakan sholat. Pelaku sempat terlihat menengok ke dalam masjid untuk memastikan pemilik sepeda sudah dalam kondisi sedang melaksanakan sholat berjemaah di dalam masjid. Setelah mengetahui korban sudang sholat, pelaku kemudian keluar dari tempat wudhu dan langsung membawa kabur sepeda milik korban keluar dari area masjid. Dia tidak mengambil wudhu, cuma dia cuci-cuci tangan saja, menengok di pintu pada orang-orang pada sholat, pada jemaah sholat. Dia keluar lagi, itu mengambil sepeda itu lagi, jemaah pada sholat. Kalau sering sih belum, belum ada kalau misalnya sepeda, baru-baru ini yang ada suci TV. Setelah kejadian, pengurus masjid pun memperketah keamanan agar pencurian tidak terulang. Dari Kabupaten Tanggerang, Banten, ANUS melaporkan.